Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya Akan semakin seru, semakin menegangkan Dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis Dari alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Untuk episode Nanti Sore Dimana di episode Nanti Sore Kita akan melihat bagaimana nantinya Rido yang akan memberikan kejutan untuk Salwa Nah kira-kira Seperti apakah kejutannya Nanti Sore Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode-episode sebelumnya Kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Salwa Yang mengalami kejadian beruntun Yang cukup menyedihkan ya kawan-kawan Ya bermula ketika Salwa mengetahui bahwa ayah kandungnya masih hidup Namun tiba-tiba Salwa mendapatkan kabar bahwa ayah kandungnya sedang kritis Dan bahkan pada hari itu juga Salwa harus menyaksikan ayah kandungnya meninggal dunia Setelah ayah kandungnya meninggal dunia Salwa juga masih mendapatkan hal-hal yang cukup membuat Salwa bersedih Setelah Salwa akhirnya tahu bahwa ibu yang selama ini Salwa cari ternyata ada di dekatnya Orang itu selalu ada di sekitar Salwa Namun bulidia tidak mau mengakui Salwa sebagai anaknya Semua itu karena memang bulidia tidak mau Jika rahasia masa lalunya terbongkar Semua orang hanya tahu bahwa bulidia memiliki anak Fatan dan juga Tania Mereka sudah terbiasa hidup tanpa Salwa Sehingga jika nanti mereka mengakui Salwa sebagai bagian dari mereka Hal itu tentunya akan membuat publik gempar ya kawan-kawan Karena tiba-tiba bulidia memiliki seorang anak perempuan lainnya selain Tania Kejadian-kejadian berat ini tentunya membuat Salwa menjadi semakin depresi Dan juga semakin bersedih Oleh karena hal itu Rido dan juga anak-anak akhirnya membuat rencana untuk memberikan kejutan kepada Salwa ya kawan-kawan Kejutan yang pastinya akan membuat Salwa lebih bahagia Rido dan juga anak-anak akhirnya menyiapkan sebuah camping ground di tepi kolam renang ya kawan-kawan Mereka pun menyiapkan dengan penuh semangat untuk memberikan kejutan kepada Salwa Setelah semuanya selesai Rido pun akhirnya menjemput Salwa ya kawan-kawan Namun pada saat itu Rido menutupi mata Salwa Dan setelah Salwa sampai di sana Rido pun membuka mata Salwa Dan saat itu Rido, Naila dan juga Arsia mengatakan bahwa surprise untuk Salwa Salwa pun terlihat sangat bahagia ya kawan-kawan mendapatkan surprise seperti ini Salwa tak menyangka jika Rido dan juga anak-anak menyiapkan kejutan ini untuk dirinya Apalagi mereka melakukan ini untuk menghibur Salwa Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Pada saat itu Salwa mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur memiliki suami seperti Rido Yang baik perhatian bertanggung jawab dan juga sayang kepada Salwa dan juga kedua anaknya Rido hanya bisa mengatakan kepada Salwa bahwa justru Rido lah yang sangat bahagia ya kawan-kawan Karena Rido bisa bertemu dengan Salwa dan juga memiliki Salwa seutuhnya Rido berharap Salwa tidak akan pernah sedih lagi dan juga Salwa tidak akan pernah meninggalkan Rido apapun yang akan terjadi Salwa mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah meninggalkan Rido Namun di dalam hati Salwa, Salwa berkata Malah justru aku yang takut Jika nanti Rido mengetahui tentang masa lalu Salwa dan juga Mas Fahri Pasti Rido tidak akan bisa menerima kenyataan ini Pada saat suasana sedang hangat-hangatnya ya kawan-kawan Dimana saat itu mereka sedang berkumpul sekeluarga bersama dengan Nino dan juga Bu Yana Mereka pun sedang asik untuk makan-makan Namun tiba-tiba Bulidya datang ya kawan-kawan Ya saat itu Bulidya memang tidak memarahi mereka semua Namun Bulidya menyemprotkan air ke lokasi camping Salwa berada ya kawan-kawan Semua orang pun sangat terkejut karena tiba-tiba ada air mancur yang sampai ke sana Bu Yana terlihat sangat terkejut ya kawan-kawan Namun ketika dilihat ternyata yang melakukan hal itu adalah Bulidya Naila pun terlihat sangat kesal ya kawan-kawan Karena lagi-lagi Bulidya mengacaukan pesta atau mengacaukan acara mereka Namun Salwa hanya bisa mengatakan kepada Naila untuk tetap sabar Karena biar bagaimanapun Salwa itu tahu bahwa Bulidya itu adalah ibu kandungnya dan sekaligus nenek dari Naila Di sana Ridut juga terlihat begitu sangat kesal ya kawan-kawan Namun mau bagaimana lagi itu adalah sifat dari Bulidya Sehingga mereka pun justru malah bersikap cuek ya kawan-kawan kepada Bulidya Karena Bulidya jika ditanggapi Bulidya pasti akan semakin menjadi-jadi Oleh karena hal itu mereka lebih memilih cuek dan melanjutkan acara mereka Lagi pula mereka saat ini sedang membuat acara keluarga sendiri ya kawan-kawan Sehingga mereka pun harus menikmati momen-momen kebersamaan keluarga mereka Karena memang saat ini mereka juga sedang menghibur Salwa Sehingga mereka pun tidak boleh bersedih ataupun marah kepada Bulidya Wah 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 Ridut memang selalu bisa romantis ya kawan-kawan selalu bisa membuat Salwa tersenyum dan merasa sangat beruntung Karena dirinya telah menjadi bagian dari hidup Ridut Nah makin seru kan makin greget dan makin membuat kita semua penasaran Nah makanya nih jangan sampai kelewatan untuk terus saksikan sinetron Satu Cinta Dua Hati Yang akan tanya setiap hari pukul 16.45 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga mengucapkan terima kasih Untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Sampai jumpa di video selanjutnya